Halo people whats up guys Wentらampas yang sama gue MH di Kid Zare project Oke temen-temen hari kita bakal ngeti of race game Thales of gallan ya temen-temen ya di sini untuk list nya itu buat sesuai dengan elemen temen-temen soalnya memang rulesnya itu agak bingungnya di game ini ya temen-temen jadi sini gue bakal trazer sesuai elemen aja Mana yang karakter itu bagus di tiap elemennya kalian bisa pilih ya teman-teman Dan satu lagi disini gue hanya nge-tearlist untuk karakter tipe S dan juga SS aja teman-teman Untuk yang A gak gue masukin soalnya memang dia gak kepake ya teman-teman ya Jadi kita langsung aja nge-tearlist dari pertama ya teman-teman Disini ada Sasuke Mantra Dia itu tipe Thunder teman-teman Dan untuk saat ini ya dia itu menurut gue adalah DPS elemen listrik yang cukup bagus teman-teman Dia akan gue taruh di Bentar ya Dia akan gue taruh di SS ya teman-teman ya Untuk Sasuke Mantra soalnya memang karakternya itu cukup sedikit teman-teman Sai, wah disini gue lupa nih Sai tipe apa teman-teman Nanti aja ya Kita taruh aja dulu lah disini Rock Lee teman-teman Dia itu tipe Slash Single Target teman-teman ya Dan juga untuk setiap skillnya gak terlalu bagus dan juga gak terlalu rekomendasi teman-teman Menurut gue dia ada di B Untuk Rock Lee teman-teman Menurut gue sih dia gak bagus ya teman-teman ya Jadi sebisa mungkin kalian gak usah pake Orchimaru Dia di tipe Poison Dan menurut gue itu dia bagus banget ya teman-teman ya Damage Ultimate nya sakit banget dan DOT nya itu berasa banget teman-teman Dia bakal gue taruh di triple S untuk elemen Poison ya teman-teman untuk saat ini ya Terus disini ada si Naruto Naruto ekor satu teman-teman Kalau gue perbandingin antara Sasuke Mantra sama Naruto ya tetep aja bagusnya Naruto sebenernya teman-teman Tapi disini gue bakal taruh di double S untuk Naruto Karena listnya seperti ini Sasuke Mantra mungkin kita taruh bawahannya lagi ya Ya mungkin seperti ini teman-teman Jadi Naruto sama Orchimaru ya bagusnya Orchimaru Kurunai ini tipe support teman-teman dia cukup rekomendasi ya Dia gue taruh A Untuk Ninja S Dia cukup bagus ya Kita taruh di A aja Kimimaru tipe Slash Tipe Slash itu DPS ya teman-teman Tapi menurut gue untuk Slash Karakter Hero S Dia gak terlalu bagus-bagus banget Jadi gue taruh di B aja teman-teman Kan Kuro Dia gak kepake juga Kita taruh di C lah Kabuto dia itu mirip kayak Kurunai ya teman-teman ya Cuman perbedaannya Kurunai itu CC Kabuto itu healing Aoe teman-teman Jadi bakal gue taruh di A juga Nah ini si Jimbo Dia karakter Brick Untuk gue cukup bagus ya teman-teman ya Untuk Bricknya Soalnya stunnya itu banyak banget Jadi bakal gue taruh di A Untuk dia teman-teman Jirai ya Jirai bisa merubah musuh jadi kodok Damagenya Aoe Dan dia elemen fire teman-teman Cukup bagus ya teman-teman ya Jadi dia gue taruh di double S Untuk Chiraya teman-teman Oke Naruto ini win support Ini paling bagusnya menurut gue ya Untuk elemen support Gue taruh di triple S Untuk Naruto Sagi Neji teman-teman Ini dia slice ya Gak terlalu pake juga sih Soalnya memang gue gak pernah pake ya teman-teman Gue gak tau potensi dia dimana Jadi kalau misalnya gak sesuai pendapat kalian Untuk yang jarang gue pake itu Tulis aja di kolom komentar ya Tapi menurut gue Neji itu jelek Jadi gue taruh di C aja teman-teman Untuk selanjutnya kita ke Kisame teman-teman Dia elemen water ya Menurut gue dia elemen water yang bagus Dia itu bisa ngasih skill Cukup AOE ya teman-teman ya Cuman kalau ketimbang Naruto sama Chiraya Dia ada di bawah levelnya teman-teman Jadi kita taruh di S aja Nah ini sis Hiruzen Hiruzen itu fire Dia juga bagus teman-teman Gue taruh di double S ya Untuk Chiraya Terkasih elemen petir Dia di A Pasti di bawahnya Sasuke mantra ya teman-teman Kemudian haku elemen water Di bawahnya Kisame Menurut gue dia ada di B teman-teman Bisa kepake bisa gak juga ya Kita taruh B Kemudian guy elemen fire teman-teman Dia kalau dibandingin sama yang atas Levelnya beda ya teman-teman Kita taruh disini aja Gara Wah sorry teman-teman Harusnya yang atas ini bukan tipe poison ya Harusnya yang satu tipe shield Yang satu lagi tipe poison Ini agak tipe teman-teman Ngeditnya agak lama Jadi gue biarin aja Ini shield ya Shieldnya kita taruh di B Untuk gara teman-teman D darah Dia itu stunnya banyak banget Apalagi damagenya AOE ya Cuman karena dia damagenya AOE Jadi kurang terlalu berasa teman-teman Dibandingin sama yang atas Ya dia levelnya sama kayak guys Yang gue ya Jadi kita taruh di S aja Untuk D darah teman-teman Sarutobi Bener-bener gak kepake banget Jujur C Zabuza diatasnya Haku Masih bisa kepake teman-teman Untuk dijadiin DPS Kita taruh di A Ini kita taruh di A Untuk si Obito Teman-teman gak terlalu rekomendasi banget Yang gak terlalu bagus-bagus banget Jadi kita taruh B Yamato ini bagus ya teman-teman Support Gue taruh di S untuk subuh killing Hitachi dia support Dan bagus banget juga Ini gue taruh di SS untuk Hitachi ya teman-teman Bagus sakit soal Tsunade untuk break Dia ada di SS Temari Elemen win ya teman-teman ya Win mana win Win Ya dia sih gue taruh di B Kepakainya gak terlalu kepake-kepake banget Tayuya di bawah mereka berdua Kita taruh di B untuk support Susune Ini 3 O 3 support nih Ini levelnya sama ya teman-teman Cuman beda Kelasnya aja Kalau susunnya ini untuk Single healing Kabuto untuk AOE healing Dan juga untuk kurenai Untuk CC ya teman-teman ya Jadi tergantung pilihan kalian Yang mana yang mau kalian pake Untuk supportnya Terus ini si Shikamaru Kita taruh di B aja teman-teman Shikamaru B Nah ini si Sasuke Ini bagus ya teman-teman Gue taruh di SS untuk Thunder Oke Say kayaknya sih tipe slash ya teman-teman ya Gue gak terlalu tau juga ya Ya mungkin ya tipe slash sekali Kita taruh disini aja Gue gak terlalu pake Oke teman-teman Ini baru segini Soalnya memang gue main game ini baru Jadi banyak hero yang belum rilis Yang belum muncul Jadinya gue gak terlalu tau Potensi ninja-ninja Yang lain itu seperti apa teman-teman Soalnya memang gue belum pernah ngelawan Dan belum ada fitur Untuk ngelawan hero-hero yang gak punya Teman-teman Dan sedangkan kalau ini Yang gue masukin ke tier list Adalah hero-hero yang pernah gue lawan Ya teman-teman ya Ataupun yang di game sebelumnya Gue pernah lawan Jadi gue masukin ke tier list teman-teman Jadi menurut gue Untuk DPS Yang paling bagus Pasti si Sasuke ya teman-teman Kalau enggak Kalian pake si Chiraya atau Hiruzen aja Itu bagus banget teman-teman Untuk support Kalau kalian mau pake Hitachi Itu bagus Kalau nanti misalnya muncul Naruto Saga Kalian pake yang juga bagus teman-teman Ini dia untuk tier listnya Jangan lupa di like dan di subscribe ya teman-teman Jika kalian suka videonya Dan see you in the next video Goodbye teman-teman